luar waaa ek gak ngajar militip ngantri muchim tei ngemang ga pujuk ngerti ngantri dong ngantri dong sesuatu nanti dong buruk bang Perjalanan di kereta api di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan tahun 2012 silam itu tinggal kenangan. Olga sudah pergi dan tak pernah kembali lagi. Kemarin, genap setahun almarhum meninggalkan kita semua. Sebagai peringatan, keluarga Olga mengadakan pengajian dengan mengundang anak-anak yatim dan warga sekitari daerah Duren Sawit, Jakarta Timur dan membagikan buku Yasin. Hadir di sana semua keluarga dan Mak Fera, mantan manajer almarhum Olga. Di tempat berbeda, acara yang sama juga digelar. Chan Calvin, Tara Budiman dan Bebi Jenar mengadakan pengajian bersama anak-anak yatim di Panti Asuhan di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Panti dekat rumah susun tempat tinggal Olga dulu. Pak yang berada di sini sebenarnya ingin mengenang sekarang hari ini tempat satu tahun almarhum Olga Syarputra meninggalkan kita. Dan di sini tempat beliau paling sering berbagi karena bersebelahan dengan tempat tinggal beliau jaman dahulu. Setelah mengadakan pengajian, Tara dan Bebi nyekar ke makam almarhum Olga. Sakit mengenitis akhirnya memisahkan Olga dengan semua yang mencintainya. Kini setahun sudah ia pergi. Banyak kenangan yang tertinggal yang sulit untuk dilupakan. Rafi Ahmad bahkan masih terbayang masa-masa saat masih bersama dulu. Ya satu tahunnya Olga pastinya masih terus apa ya, kenangannya masih banyak lagi kita dan sampai kapanpun juga Olga kan gak akan pernah bisa tergantikan. Yang jelas amanat almarhum, bapak, mama jangan lupa sholat. Yang ke satu, yang kedua bapak, mama jangan lupa. Ayo, jelaskan dulu. Anak-anak, santunin anak yatim dia tuh. Banyak sekali pelajaran-pelajaran positif yang beliau berikan kepada aku juga di teman sekitar yang bagi beliau pasti. Kayak harus bersyukur dengan apapun yang kita dapatkan. Harus saling berbagi itu paling penting sayang dengan keluarga, bukan dengan Tuhan. Yang pergi tak pernah kembali lagi. Ia hanya dapat dikenang di dalam hati. Dan Billy Syaputra merasa beruntung. Dalam perpisahan itu, ia masih bisa bersuah dengan almarhum meski hanya lewat mimpi. Jadi dalam mimpi Bang Billy di salah satu gedung tua gitu. Di situ tiba-tiba almarhum ada di samping Bang Billy. Bang Billy lagi sendiri di dalam gedung itu, di gedung kosong gitu. Tapi keadaan gedungnya belum jadi gitu. Gedung tua belum jadi, tiba-tiba almarhum ada di samping Bang Billy. Bang Billy kaget. Padahal Bang Billy di dalam mimpi itu, Bang Billy tahu almarhum udah meninggal. Almarhum pakaiannya tuh kayak lengan pendek kuning, baju kuning semua nih. Celana panjang putih, pakaian banduk, mukanya putih. Bang Billy cuma bilang, yoga, banyak tuh yang ngedoain yoga. Banyak tuh yang datang ke kuburan yoga. Yoga cuma bilang, eh nggak bilang, cuma ngenduk-ngenduk. Gak pernah bisa lupa ya candaan sama ketawanya lah. Jadi banyak kan ribuan tawa, bahkan jutaan tawa yang udah saya lewati sekolah. Jadi kadang kalau ada acara-acara yang memang yang tadinya aku bareng sama dia, karena dia meninggal udah gak bisa bareng lagi, selalu pengen. Ya, pastinya buat Olga Syahputra bin Rohman, yang sudah satu tahun meninggalkan kita semua. Kita sebagai sahabat, sebagai temen, mendoakan yang terbaik buat Olga Syahputra. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton